Usai mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih, siswa-siswi SAD SD Negeri 238 Nyogan ikut serta di perlombaan kemeriahan HUT ke 78 tahun kemerdekaan RI. Dengan raut wajah bahagia dan begitu semangat, para siswa-siswi tersebut mengikuti kegiatan perlombaan. Inilah suasana di SD Negeri 238, Desa Nyogan, Kecamatan Mesong, Kebupatan Moro Jambi. Yang begitu haru dan bahagia, pasalnya puluhan siswa-siswi sekolah dasar dari suku anak dalam ikut memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan yang dibantu pihak sekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan kebuatan Moro Jambi. Terlihat di wajah para siswa-siswi suku anak dalam tersebut, begitu bahagia dan semangat saat ikut dalam perlombaan yang telah disediakan mulai dari lomba makan kerupuk, lomba nyampol, lomba pindahkan karet, dan pindahkan bola. Begitu bahagia dan terharu, para guru dan dinas melihat kehebohan dan semangat anak-anak untuk ikut lomba, karena diketahui memang baru kali pertama para guru-guru dan siswa-siswi menggelar upacara dan perlombaan di sekolah mereka. Bahkan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Firdaus, sehingga menambah energi semangat para guru dan siswa karena sangat disupport langsung oleh Kadis Pendidikan. Saya terharu ya, baru pertama kali saya sudah 12 tahun berdiri, Pak, baru kami di sini. Saya berjuang sudah 15 tahun, Pak. Saya harap untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Perhatiannya kepada Bapak Pala Dinas, Moro Jambi sudah mau berbicara di sini melihat SP238 ini. Sudah 15 tahun, Pak. Di tempat yang sama juga, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi, Firdaus memberikan seragam sekolah kepada siswa yang tidak memiliki seragam, dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak lain agar mau bersekolah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.